Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kembali lagi di Buletin Jawa Tengah dan DIE. Ribuan motor antik memadati Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta dalam event Jogjantik Day 2023. Event tahunan ini bertujuan untuk mengeliatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menjadi ajang silaturahmi antara bikers yang datang dari seluruh pelosok tanah air. Jogja Antik Day 2023 kembali digelar di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Puncak acara berlangsung di Jogja Expoventer atau JEC Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Peserta pameran dan bikers berasal dari seluruh pelosok di wilayah tanah air. Sedikitnya ada 4.000 motor klasik yang dibawa peserta memasuki kota pelajar tersebut. Bagi bikers, touring dengan mengendarai sepeda motor klasik memberikan kepuasan tersendiri, terlebih dengan rute lintas provinsi dan menjadi ajang temu sesama penggemar motor klasik dari daerah lain. Pesannya-sannya ya, kita diwasa kan, kalau naik motor biasa mungkin udah biasa naik paham. Kalau naik motor antik sampai jauh itu kan ada nilai tersendirinya. Seninya itu yang gak bisa jadi nilai. Orientasinya fisik kami mengadakan gelaran ini salah satunya kita mengganteng KMI-KMI yang ada di Yogyakarta, tidak hanya di internal motor antik klub Yogyakarta, tapi juga masyarakat, khususnya di masyarakat Yogyakarta. Event Jogja Antik Day 2023 diharapkan dapat memberikan warna baru dan meningkatkan ekonomi kreatif dan pariwisata di Yogyakarta. Dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Suci Iswayudi, Metro TV.